Intro Striker muda Indonesia Bagus Kaffi mendapatkan kesempatan bermain bersama John FC Utrecht dalam RST Divisi Belanda melawan Ado Den Haag pada minggu 24 April 2022. Dalam langkah tersebut Bagus Kaffi memulai langkah dari bangku cadangan. Lebih tepatnya Bagus masuk di babak kedua, menit ke-86 saat timnya tertinggal 1 gol dari Tuan Rumah. Hadirnya striker berambut kribu itu di lapangan turut memberikan pengaruh. Sebab, John FC Utrecht akhirnya berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-92. Sekolah itu sama berakhir hingga pelit panjang dibunyikan. Pada laga ini Bagus Kaffi banyak menjadi sorotan. Pemain 20 tahun itu disebut menjadi sorotan bagi pemain-pemain Belanda. Pemain yang baru saja comeback dari kegeranya ini bermain cukup bagus di laga ini. Hal ini baik bagi karun Bagus Kaffi tentunya. Yes, Joe ini baru mencatatkan 2 kali penampilan dengan jumlah total bermain hanya 7 menit. Semoga dari laga ini ke depannya bagus bisa lebih diberikan menit bermain, sehingga bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih telah menonton! Untuk saat ini, cantika rasa sudah cukup ya menemani mu. Tapi jangan khawatir, cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe TimnasTV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.